Pemain timnas Jerman U17 rayakan kemenangan piala dunia dengan liburan seru di Bali Setelah meraih sukses sebagai juara piala dunia U17 di Indonesia Para pemain timnas Jerman U17 memutuskan untuk merayakan prestasi mereka dengan liburan yang tak terlupakan di pulau surga Bali Para pemuda berbakat ini memilih destinasi eksotis ini sebagai tempat untuk bersantai dan menikmati momen kemenangan mereka Sekedar diketahui piala dunia U17 2023 yang diselenggarakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023 di Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya resmi berakhir Tim nasional Jerman U17 keluar sebagai juara dunia setelah mengalahkan Perancis melalui adu penalti di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah Selain Jerman sebagai juara dan Perancis sebagai runner-up, Bali keluar sebagai peringkat 3 setelah menumbangkan Argentina Jamuan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 pun menuai apresiasi dan pujian dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Hal ini disampaikan melalui unggahan di akun media sosial resmi FIFA World Cup Kenangan yang tak terlupakan tulis akun resmi FIFA World Cup Terima kasih telah menjadi tuan rumah piala dunia U17 yang hebat Indonesia lanjut FIFA Melansir dari laman resmi PSSI, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Mengatakan bahwa FIFA memuji Indonesia karena dinilai sukses menjadi tuan rumah piala dunia U17 meskipun baru pertama kali menyelenggarakan turnamen utama FIFA Selain itu, FIFA juga memuji kualitas Indonesia yang disebut memiliki fasilitas serta pelayanan berkelas dunia Erik Thohir mengatakan Pujian FIFA adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain di dunia berkat budaya gotong royong dan upaya untuk melupakan perbedaan alhamdulillah Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya piala dunia U17 Ini sekali lagi membuktikan bahwa saat negara ini bergotong royong, bekerja sama, dan melupakan segala perbedaan Maka Indonesia bisa bersaing dengan negara manapun di dunia, ujar Erik Terima kasih dan rasa hormat kami kepada FIFA Dalam hal ini sahabat saya Presiden Gianni Infantino yang telah memberi kepercayaan sekaligus memberikan banyak bantuan kepada kami untuk bisa menyelenggarakan piala dunia U17 pertama kalinya Ibu Erik